Dan Taufik, ternyata tidak hanya DPR RI saja, namun ternyata ini sebagian besar masyarakat yang di Indonesia, ini juga turut menolak untuk kenaikan iuran BPJS ini. Betul, namun sebagian juga ada yang setuju nih ya, dengan catatan memang pelayanannya ini semakin ditingkatkan. Rencana kenaikan tarif premi pembayaran mandiri BPJS Kesehatan Nasional mendapat beragam tanggapan masyarakat. Ada yang menolak kenaikan itu, ada pula yang mendukung asalkan pelayanannya ditingkatkan. Bahwa sampai dengan saat ini, peserta-peserta, terutama peserta mandiri itu banyak yang menggunakan. Namun, hal tersebut diakomodir oleh pemerintah untuk bisa dimasukkan di dalam jalanan Kesehatan Nasional. Tanggapan beragam dikemukakan warga di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang menolak lantaran kondisi ekonomi yang tidak menentu. Harga tidak sesuai. Awalnya saya peserta BPJS kelas 3. Selama ini saya membayar Rp25.000, sekarang menjadi Rp30.000. Nah, kenaikan ini tanpa sosialisasi. Sementara itu, di Buleleng Bali, para pasien yang gunakan BPJS keberatan jika iuran dinaikan. Keberatan nggak? Keberatan. Kenapa? Soalnya kan belum ini, kalau naik itu gimana caranya dapat pendapatannya sedikit, kalau naik dipakai kayak saya, barang saya nggak kerja, bapaknya aja kerja sendiri. Nanti harapannya seperti apa? Ya, kalau bisa ditetapin aja sih. Dalam sosialisasi pertama di Kota Denpasar, Bali, Rabu pagi pihak BPJS Regional 9 berharap sosialisasi yang gencar dan melibatkan banyak pihak dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai perlunya kenaikan iuran JKN. Kalau kenaikan iuran, kalau dari Rp42.500 ke Rp51.000 untuk kelas 2, sekitar Rp8.500 senaikannya. Menurut saya sih masih worth it dibanding dengan rawat jalan yang di cover oleh BPJS. Sementara itu, Kepala Departemen Pelayanan BPJS Bali, Triwidi Hastutipus Pitasari mengatakan, penyesuaian iuran BPJS ini telah diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Jadi, hal ini sudah memperhitungkan angka yang wajar, angka yang cukup, dan sudah berdasarkan supaya dari kemampuan membayar peserta dan keinginan membayar peserta atau ability to pay dan willingness to pay. Sebelumnya BPJS dikabarkan bangkrut karena mengalami defisit pemasukan dari sektor iuran. Meski masih bisa bertahan dengan subsidi silang sektor pemasukan lain, BPJS mengaku keberatan jika tidak segera menaikan iuran. Namun dalam rapat kerja Rabu Malam bersama Komisi 9 DPR yang membidangi kesehatan, dihasilkan keputusan untuk menunda kenaikan iuran BPJS. Tim Wiputan melaporkan untuk NET.